Pembuktian Tangan Dingin Coach WCP Harapan besar berada di pundak Widodo Cahyono Putro ketika menerima tantangan melatih Arema FC, sentuhan pelatih yang akrab di sapa WCP ini diharap bisa mengangkat posisi Singo Edan yang masih berada di zona merah. Pendukung Arema FC pun memiliki ekspektasi tinggi akan kemampuan Widodo dan bakal dibuktikan dalam laga pertama melawan Rans Nusantara FC. Semoga pelatih yang baru sudah langsung diterima dan beradaptasi cepat dengan pemain, pembuktiannya langsung ketika melawan Rans, ujar Aremania asal Talang Sukohanestri Wicaksono. Sebagai supporter yang menyukai Arema FC, ia khawatir bila pelatih baru tak beradaptasi dengan cepat, sebab posisi Dedik Setiawan dan kawan-kawan kini kritis di papan bawah. Sebagai pelatih, Widodo sempat menjadikan Bali United sebagai tim kuat di musim 2017 dan bersaing sampai akhir dalam perebutan juara. Serdadu Tridatu kala itu hanya kalah head-to-head dari Bayangkara FC, lalu, di musim berikutnya Bali United juga sempat bersaing di papan atas. Hanya saja, tiga kekalahan beruntun di seperempat akhir kompetisi membuat dia harus meletakkan jabatan head coach, ia kalah karena klausul tiga kekalahan beruntun. Namun, di mata supporter tanah air, Widodo tetaplah pelatih bagus. Ya sekarang pembuktian dia memang cuma 10 laga, makanya tidak banyak waktu, semoga tangan pelatih ini dingin dan berdampak positif, bebernya dilansir malang poskomedia. Sosok Widodo Ceputro diharapkan menjadi juru selamat, setelah Arema FC mendepak tiga pelatih pada kompetisi musim ini. Sisa laga tersebut diharapkan oleh manajemen Arema FC dapat dimaksimalkan dengan baik agar terhindar dari degradasi. Kami menilai coach Widodo adalah figur pelatih yang memiliki karakter serta pengalaman, tentu tidak lain hal ini dilakukan sebagai upaya agar Arema FC bisa lepas dari zona degradasi, ucap manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas. Perkiraan susunan pemain Arema FC, Julian Swazer, Ahmad Sharif, Syaiful Anwar, Charles Rafael, Johan Alvarisi, Jayus Hariono, Julian Guevara, Arhan Fikri, Charles Lokolingoy, Gilbert Alvarez, Dedik Setiawan.